Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pola kalimat bagian yang ketiga dari bab 27 dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua ya. Pembahasan pola kalimat bagian yang ketiga ini merupakan pembahasan pola kalimat yang terakhir dari bab 27. Pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini ada dua macam pola kalimat singkat. Yang pertama adalah kita akan mempelajari penggunaan kata keterangan shika dan yang kedua adalah penggunaan partikel wa dalam kalimat perbandingan. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita mulai ya. Hai, Haji Memasyo. Pola kalimat yang pertama yaitu tentang penggunaan kata keterangan shika. Kata keterangan shika ini memiliki arti cuma atau hanya. Sebetulnya kita sudah pernah mempelajari penggunaan kata keterangan yang lain yang memiliki arti serupa yaitu cuma atau hanya dalam buku Minano Nihongo Basic 1 yaitu dengan menggunakan kata keterangan dake. Baik shika maupun dake ini memiliki arti yang sama yaitu cuma atau hanya. Yang membedakan adalah tentang penggunaannya dalam kalimat. Jika kita menggunakan dake maka kata kerja yang mengakhiri kalimat ini merupakan bentuk positif. Sedangkan jika kita menggunakan shika maka harus diakhiri dengan kata kerja bentuk negatif. Supaya lebih mudah untuk memahaminya kita coba untuk membuat kalimat ya. Misalkan saya hanya makan apel. Jika kita menggunakan dake maka kalimatnya akan menjadi watashiwa ringgo dake tabemas. Tapi jika kita menggunakan shika maka kalimatnya akan menjadi watashiwa ringgo shika tabemaseng. Sudah tahu ya sekarang perbedaannya bagaimana pada saat kita menggunakan kata keterangan dake dan menggunakan kata keterangan shika yang memiliki arti yang sama. Sekarang kita akan coba untuk membuat beberapa contoh kalimat ya. Kalimat yang pertama yaitu saya hanya belajar bahasa Jepang. Maka kalimatnya menjadi watashiwa nihongo shika bengkyo shimaseng. Contoh berikutnya, saya hanya membeli buku bahasa Jepang. Watashiwa nihongo no hong shika kai maseng. Sekarang kita coba untuk menggunakan kata kerja dengan tensis negatif lampau ya. Misalkan, kemarin malam hanya tidur selama 3 jam. Seperti itulah contoh-contoh penggunaan kalimat yang menggunakan kata keterangan shika yang diikuti dengan kata kerja bentuk negatif. Berikutnya, kita akan coba lihat kalimat-kalimat penggunaan shika yang ada di bagian renshue dan renshubi bab 27. Hai, renshue gobang. Kalimat pertama yang muncul yaitu watashiwa hiragana shika wakarimaseng. Saya hanya mengerti hiragana. Jika kita sudah menggunakan kata keterangan shika, maka kita tidak perlu menambahkan partikel apapun ya. Kalimat berikutnya, watashiwa nihongo ga sukoshi shika hanasemanseng. Saya hanya bisa berbicara sedikit bahasa Jepang. Kita lihat di sini, untuk penggunaan shika ini tidaklah diletakkan setelah nihongo ya, tapi diletakkan setelah sukoshi. Karena sukoshi merupakan hal yang kita tekankan dalam penggunaan hanya atau cuma. Kalimat berikutnya, watashiwa kino nihongo o ichi jikang shika bengkyo shimaseng deshita. Saya kemarin belajar bahasa Jepang hanya satu jam saja. Pada kalimat ini pun, bagian yang ditekankan dalam penggunaan cuma atau hanya adalah pada bagian ichi jikang, hanya satu jam. Oleh karena itu, shika ditempatkan tepat setelah kata ichi jikang, bukan ditempatkan setelah nihongo. Berikutnya, kita akan coba untuk mengerjakan bagian rencubi yang terkait dengan penggunaan kata keterangan shika. Pada bagian rencubi rokubang ini, kita akan diadapkan dua frasa kalimat di setiap nomor soalnya. Pada kalimat bagian yang pertama, kita harus mengubahnya dengan menggunakan shika, kemudian ditambahkan kara, dan tentunya jangan lupa untuk bagian kata kerja harus diubah menjadi bentuk negatif ya. Dan yang terakhir, baru akan kita gabungkan dengan frasa kalimat yang berikutnya. Hai, re kara yomi masyo. Kalimat pertama yang digunakan yaitu, Chika kuni, chisai supaga arimas. Ada supermarket kecil di dekat sini. Kemudian, frasa yang kedua adalah fubeng des, tidak praktis. Nah, kita ubah terlebih dahulu ya kalimat yang pertama ini dengan menggunakan kata keterangan shika, sehingga hasilnya menjadi Chika kuni, chisai supashika, arimaseng kara, fubeng des. Karena hanya ada supermarket kecil di dekat sini, jadinya tidak praktis. Seperti itu cara pengerjaannya ya. Kita harus ingat, jika sudah menggunakan shika, maka ini tidak perlu kita tambahkan partikel apapun setelah penggunaan kata benda yang ada di sebelumnya shika. Oke, kita coba ichibang. Kalimat yang digunakan yaitu, Kantana ryori ga tsukuremas. Frasa kalimat yang kedua adalah, Ryoryo naraini ikimasu. Pergi untuk mempelajari memasak. Sekarang kita lihat ya, kalimat yang pertama yang menjadi poin utama yang akan kita tempelkan dengan shika adalah bagian ryori. Maka, partikel ga dihilangkan dan kita ganti shika ya. Sehingga kalimatnya menjadi, Kantana ryori shika tsukuremaseng kara. Ryoryo naraini ikimasu. Karena hanya bisa membuat masakan yang sederhana atau masakan yang simpel, Jadi, saya pergi untuk belajar memasak. Hai, nih bang. Kalimat pertama yang digunakan yaitu, Asa jusuo nomi mashta. Pagi hanya minum jus. Kalimat yang kedua, Onakaga tsukimasta. Perutnya lapar. Kita lihat pada kalimat yang pertama, Bagian kata yang akan kita tekankan dan akan kita tempelkan dengan shika adalah bagian jusu. Maka, kalimatnya menjadi, Asa jusu shika nomi maseng desi takara onakaga tsukimasta. Karena pagi hanya minum jus, Perutnya menjadi lapar. Hai, sambang. Nichiyobi yasumemas. Kita libur pada hari minggu. Dan kalimat yang kedua yaitu, Naka-naka ryokoni ikemaseng. Tidak kunjung bisa pergi untuk traveling. Kita lihat pada kalimat bagian yang pertama, Yang ditekankan penggunaannya dengan digabungan shika adalah pada bagian Nichiyobi. Maka, kalimatnya diubah menjadi, Nichiyobi shika yasumemaseng kara. Naka-naka ryokoni ikemasen. Karena hanya bisa libur pada hari minggu saja, Tidak kunjung bisa untuk pergi traveling. Hai, Yongbang. Kalimat pertama yang kita gunakan adalah, Kotoshi wa yukiga sukoshi furimashita. Tahun ini saljunya turun sedikit. Dan kalimat kedua, Sukiga dekimasheng desi tak. Tidak bisa melakukan ski. Kita lihat pada kalimat bagian pertama, Yang kita tekankan untuk dijelaskan, Dan digabungkan dengan shika adalah bagian sukoshi. Maka kalimatnya menjadi, Kotoshi wa yukiga sukoshi shika furimasheng desi takara, Sukiga dekimasheng desi tak. Tahun ini, Karena saljunya hanya turun sedikit, Maka tidak bisa melakukan ski. Hai, gobang. Kalimat pertama yang digunakan yaitu, Yojikang nemashita. Tidur selama 4 jam. Frasa kalimat yang kedua adalah, Nemui desi. Kita lihat pada bagian kalimat pertama, Yang kita tekankan untuk digabungkan dengan shika adalah, Yojikang. Maka kalimatnya menjadi, Yojikang nemasheng desi takara, Nemui desi. Karena hanya tidur selama 4 jam, Maka saya mengantuk. Hai, roh kubang. Kalimat pertama yaitu, Hyakueng arimas. Ada 100 yen. Kalimat yang kedua, Ko higa kaemasheng. Kita lihat di sini, Pada bagian kalimat yang pertama, Yang ditekankan penggunaannya, Digabungkan dengan shika adalah bagian hyakueng. Maka kalimatnya menjadi, Hyakueng shika arimaseng kara, Ko higa kaemasheng. Karena hanya ada 100 yen saja, Maka tidak bisa membeli kopi. Pola kalimat bagian yang kedua adalah tentang penggunaan partikel wa dalam kalimat perbandingan. Struktur basic yang digunakan dalam penggunaan partikel wa kali ini, Yaitu kata benda diikuti partikel wa, Kemudian setelah partikel wa ini bisa kita isi dengan kata sifat maupun dengan kata kerja. Setelah itu, kita harus menambahkan partikel ga yang memiliki arti tapi, Yang mengindikasikan adanya perbandingan dalam kalimat yang sedang kita buat. Kemudian baru diikuti dengan kata benda bagian yang kedua sebagai pembanding dari kata benda yang pertama tadi. Kata benda yang kedua diikuti dengan partikel wa baru ditutup dengan kata keterangan kata sifat maupun kata kerja. Yang manapun nanti bisa minasan gunakan baik kata sifat maupun kata kerja. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan partikel wa dalam kalimat perbandingan ini adalah, Kalimat pertama ini memiliki sifat yang berbeda dengan kalimat yang kedua. Supaya lebih mudah, kita coba untuk membuat kalimat berikut ini. Misalkan, Kalau hiragana bisa baca, tapi kalau kanji tidak bisa baca. Jadi, di sini kita lihat yang kita bandingkan adalah kata benda hiragana dan kanji. Kita coba untuk merangkai kalimatnya ya. Hiragana wa yome mas ga. Kanji wa yome maseng. Kita coba kalimat berikutnya. Kalau onigiri bisa makan, Tapi kalau sashimi tidak bisa makan. Maka kalimatnya menjadi, Contoh kalimat berikutnya, Kalau bahasa Jepang, mengerti. Tapi kalau bahasa Cina, tidak mengerti. Tiga kalimat tersebut merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja. Perbandingannya menggunakan kata kerja. Sekarang akan kita coba jika kita menggunakan perbandingan yang menggunakan kata sifat. Misalkan, Kalau bahasa Jepang, mudah. Tapi kalau bahasa Inggris, sulit. Maka kita bisa membuat kalimatnya menjadi, Contoh kalimat berikutnya, Kalau apartemen, murah. Tapi kalau mansion, mahal. Apa toa yasui desu ga. Mansion wa takai desu. Jadi seperti itu penggunaannya ya. Nah sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh kalimat yang ada di bagian renshue bab 27. Jusangpeji ni arimas. Kalimat yang pertama yaitu, Sakawa shimasuga, yakyu wa shimaseng. Yang bisa kita artikan, Kalau sepak bola, saya melakukannya. Tapi kalau yakyu atau baseball, saya tidak melakukannya. Contoh kalimat berikutnya, Hiragana wa kakemasuga, Kanji wa kakemaseng. Kalau hiragana, saya bisa menulis. Tapi kalau kanji, tidak bisa menulis. Hai, sugi wa yamawa miemasuga, Umi wa miemaseng. Kalau gunung, terlihat. Tapi kalau laut, tidak terlihat. Pada bagian renshue bi nomor 7 ini, Kita akan diadapkan pada satu kalimat tanya. Kemudian untuk bagian kalimat jawabannya, Ini terdapat dua frasa kalimat. Tugas kita adalah, Kita tinggal membaca saja kalimat tanyanya. Kemudian bagian kalimat jawabannya, Harus kita rangkai dua kalimat yang ada di dalam kurung. Ini menggunakan partikel wa, partikel ga, Dan partikel wa lagi, Untuk membuat kalimat perbandingan. Kita coba lihat dulu bagian contohnya, Yaitu, pertanyaan yang digunakan, Nyusuo mie maska, Apakah melihat berita? Dan di dalam kurung, Ada jawaban, Eigo no nyusu, Berita bahasa Inggris. Berikutnya ada, Nihongo no nyusu, Berita bahasa Jepang. Sekarang kita rangkaikan ya, Kalimatnya menjadi, Eigo no nyusuwa mima sega, Mihong go no nyusuwa mima seng. Kalau berita bahasa Inggris, Saya lihat. Tapi kalau berita bahasa Jepang, Saya tidak lihat. Seperti itu, Cara kita menggabungkan dua frasa kalimat, Untuk bagian kalimat jawabannya. Kita coba sekarang dari, Ichibang. Kalimat pertanyaan yang muncul, Yaitu, Osakeo no mi maska, Apakah minum sake? Kita lihat, Keterangan yang ada di dalam kurung, Ada biru dan wine. Sekarang kita buat, Kalimat jawabannya menjadi, Biru wa no mi maska, Wine wa no mi maseng. Kalau bir, Saya minum. Tapi kalau wine, Saya tidak minum. Hai, Nih bang, Kalimat pertanyaan yang digunakan, Yaitu, Go shu jing wa, Ie no shi go to shi maska, Suami anda, Apakah melakukan pekerjaan rumah? Di dalam kurung terdapat kata-kata keterangan, Ryori dan Sojiya sentaku. Sehingga kalimat jawabannya menjadi, Ryori wa shima sega, Sojiya sentaku wa shima sheng. Kalau memasak, Melakukan. Tapi kalau bersih-bersih, Atau mencuci baju, Dia tidak melakukannya. Ya. Hai, Sambang. Gai koku go ga, Hana semaska, Apakah bisa berbicara bahasa asing? Kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung, Ada eiko, Dan hokano kotoba. Kotoba di sini bisa kita artikan bahasa ya, Jadi tidak kita artikan vocabulary. Maka jawabannya menjadi, E go wa hana semas ga, Hokano kotoba wa hana semaseng. Kalau bahasa Inggris, Saya bisa berbicara. Tapi kalau bahasa yang lainnya, Saya tidak bisa berbicara. Hai, Gobang. Nihong ryoriga tabera remaska, Apakah bisa makan masakan Jepang? Kita lihat di dalam kurung ada, Tempuraya sukiyaki. Dan o sushi. Jawabannya menjadi, Tempuraya sukiyaki wa tabera remas ga. O sushi wa tabera remaseng. Kalau tempura atau sukiyaki, Saya bisa makan. Tapi kalau sushi, Tidak bisa makan. Ini seperti saya ya. Sushi wa tabera remaseng. Hai, Rokubang. Shumatsu yasume mas ka, Apakah bisa libur pada akhir pekan? Kita lihat, Keterangan yang ada di dalam kurung adalah, Nichiyobi dan doyobi. Maka kita bisa membuat kalimat jawabannya menjadi, Nichiyobi wa yasume mas ga, Doyobi wa yasume maseng. Kalau hari minggu, Bisa libur. Tapi, Kalau hari sabtu, Tidak bisa libur. Jadi, Seperti itu ya, Minasang. Cara penggunaan partikel wa, Dalam kalimat perbandingan. Terima kasih atas kerja kerasnya, Dan terima kasih atas waktunya, Telah diluangkan untuk belajar bersama, Di channel yasashi niongo. Jika Minasang masih memiliki pertanyaan, Seputar penjelasan pola kalimat kali ini, Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika Minasang memiliki pertanyaan lain, Seputar belajar bahasa Jepang, Atau seputar studi ke Jepang, Silahkan tuliskan melalui, DM Instagram ke Instagram saya, Ada di sini. Atau bisa juga dikirimkan melalui, DM Instagram official yasashi niongo. Yang manapun nanti akan saya, Respon untuk jawabannya. Meskipun saya biasanya, Responnya agak lama ya, Jadi mohon dimalumi. Dan satu informasi lagi, Bagi Minasang yang ingin membeli buku-buku bahasa Jepang, Misalkan varian buku Minanoni Hongo, Atau beragam buku bahasa Jepang yang lain, Silahkan bisa kunjungi Instagram At The Japan Scribe. Atau Minasang juga bisa kunjungi official website-nya ada di sini. Minasang bisa berbelanja buku-buku bahasa Jepang Dengan kualitas terbaik, Secara online, secara praktis, dan secara aman. Jika Minasang masih bingung untuk menentukan pilihan buku mana Yang seharusnya dibeli untuk memenuhi kelengkapan Belajar bahasa Jepang secara otodidak, Silahkan bisa dikonsultasikan Dengan admin at The Japan Scribe. Bisa melalui Instagram, Atau bisa juga melalui WhatsApp Yang tertera di bagian official website-nya. Oke Minasang, sekian dulu ya Untuk penjelasan pola kalimat bagian yang terakhir dari bab 27 Jangan lupa untuk mengerjakan mongday-nya ya Di video berikutnya, kita akan membahas mongday yang ada di bab 27 Oke Minasang, Mite kurete domo arigato kusaimashita Terima kasih sudah nonton Jaa matane Terima kasih sudah nonton Konnichiwa minasan Ogen kidesuka Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang Atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang Apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat Ini nih, referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang Top skor JLPT N5 dan NATQ5 Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi dua bagian Yaitu paket soal dan pembahasan Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital Mendengarkan soal audio listening Melihat skor nilai Dan analisis putir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu Pembahasan lengkap dicetak dua warna Berbahasa Indonesia dan video tutorial dalam sekali klik Top skor JLPT N5 dan NATQ5 Metode terbaik meraih nilai tertinggi Akhiramenaide, gembari masuk Terima kasih telah menonton!